Pemirsa harga komoditas pagan di Pasar Johan Baru, Jakarta Pusat masih tergolong tinggi. Ada tiga jenis bar pagan, yakni yang pertama ada bawang merah yang mencapai Rp70.000 per kilogram, padahal sebelumnya ada di harga Rp42.000 per kilogram. Kemudian disusul oleh bawang merah yang ada di kisaran Rp60.000 per kilogram, setelah sebelumnya ada di harga Rp45.000. Kemudian juga ada cabai keriting merah di harga Rp70.000 per kilogramnya. Sementara untuk bahan pagan yang stabil, ini ada tomat di harga Rp35.000 per kilogramnya. Kemudian ada cabai rawit merah yang ada di harga Rp60.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk ayam potong boiler, ini mengalami penurunan di mulanya. Ada di harga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian untuk telur, ayam negeri mengalami kenaikan dari sebelumnya ada di harga Rp28.000 per kilogram, kini naik Rp2.000 mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Ada pun atas kenaikan sejumlah bahan pagan ini, dari pihak pedagang menuturkan bahwa pembeli ini mengurangi jenis konsumsi pribadi mereka. Kemudian juga kenaikan ini memang sudah terjadi sekitar 3 minggu kebelakang. Akibatnya salah satunya diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Pihak pedagang pun berharap agar pemerintah dapat membantu menstabilisasi harga pagan yang beredar di pasaran. Dari Jakarta di Lamiaulia Irayansyah, Wahyu di AINews melaporkan.